Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi bersama saya Di channel Iqbal Radinam 5 guys Hari ini hari Sabtu Anak muda yang mau Berpergian malam mingguan Jangan lupa untuk Rawat sepeda motormu Biar nanti waktu jalan-jalan Sama Pasanganmu Gak mogok Dan jangan lupa dibersihkan Biar kiclong Oke guys Ini masih pagi Masih jam 9 Udah mau siang sih Jadi guys Di kesempatan kali ini Aku mau coba Bagi-bagi tips Caranya Menjaga performa Motor injeksi kalian Supaya tetap Enak tarikannya Jadi dengan Melakukan Nanti ada Ada saya Bagi tipsnya Dengan melakukan itu Tarikan motor Bisa lebih Enteng Lebih stabil Waktu dikendarai Nah Jadi mau tau Apa yang mau dilakukan Yuk saksikan video ini Sampai selesai Sampai selesai guys Tapi sebelumnya Jangan lupa subscribe dulu Dan jangan lupa serapan Pagi hari ini Oke Ayo kita lanjut Ke pembahasan ya guys Oke guys Jadi di hadapan saya ini Ada motor Honda Scooby Ini injeksi Yang udah pake ring Lingkar pelak 12 Jadi Saya sarankan Supaya motor Kalian yang injeksi Tetap enak Untuk digunakan Tarikannya Bisa stabil Jadi Kita perlu melakukan Reset mode Reset mode Injeksinya Itu bisa kalian lakukan Sendiri di rumah Tapi sebelum Saya lanjut ke Cara merisetnya Ada beberapa hal Yang harus diperhatikan Sebelum melakukan Reset itu ya guys Oke guys Ini mau Saya praktekan Di motor Scooby ini Sebentar nih Lagi dibukain Joknya Alhamdulillah Ini bengkel kita Hari Sabtu ini Pagi ini Lumayan rame Ya mudah-mudahan Sampai siang Yang sore nanti Tetap Tetap rame Ya Oke Ini kita buka dulu Joknya Oke guys Jadi ini kita mau Mencoba meriset ya guys Ini meriset ini Dengan tujuannya Setelah diriset Itu bisa menambah Keforma mesin kita Agar tetap stabil Tarikannya Tetap enak Enteng ringan Selain itu Jika Sebelumnya Motornya Ada terasa Tersendat-sendat Atau Kosong Gasnya Dan biasanya Setelah kita lakukan Reset Reset mode Injects ini Itu bisa Mengatasi Tersendat-sendatnya Tadi Dan gas kosongnya Ada di dulu Jadi kalau Motor Kawan-kawan Atau Teman-teman Sekalian Ada terasa Seperti itu Coba dulu Lakukan riset Seperti ini Ini bisa kalian Lakukan sendiri Di rumah Bisa kalian Buat sendiri Kita bisa Dicoba sendiri Perhatikan Tekanan Pompa Injectsnya Karena Dia Syarat Untuk bisa Melakukan Riset Minimal Standasi Tekanan Pompanya Harus Di atas 250 KPH Kalau Kalian Punya Untuk Ini Namanya Alat Ukur Pompa Kalian Bisa Ngeceknya Melalui Menggunakan Ini Alat Ukur Tekanan Pompa Atau Namanya Freezer Gig Ini Udah Agak Buram Gak nampak Gaca Ini Kalau Standarnya Dia 294 Dia Disini 294 Itu Itu Bisa Dilakukan Reset Itu Layak Dilakukan Reset Tapi Kalau Dibawa 250 KPH Jangan Lakukan Reset Karena Bisa Beresiko Pompa Injeksinya Bisa Jebol Atau Tidak Mau Langsam Nanti Tapi Kalau Kalian Tidak Punya Alat Ini Kalian Bisa Melakukan Mengukur Volume Cara Mengukur Volume Bensin Bisa Cek Di Video Saya Yang Sebelumnya Ada Saya Buat Waktu Itu Saya Mengukur Volume Vario Jadi Kalian Bisa Ngecek Disitu Atau Kalau Kalian Mau Lebih Aman Safety Kalian Bisa Buka Ini Soket Dicopot Soket Dilepas Saat Melakukan Reset Gunakan Kalau Standarnya Sipak Ini Ini Namanya DLC Connector Atau Bisa Dibilang Dikatakan Dengan Jumper Line Tapi Kalau Kalian Tidak Punya Ini DLC Connector Kalian Bisa Menggunakan Kabel Atau Kawat Yang Bisa Mengantarkan Atau Menghubungkan Arus Listrik Kalau Kalian Menggunakannya Tinggal Colokkan Aja Tinggal Colokkan Tapi Kalau Kalian Tidak Punya Ini Kalian Bisa Menggunakan Kabel Kalian Jumper Ini Kan Disini Ada Posisi Tonjolannya Di Atas Tonjolan Di Atas Yang Dibawakan Tidak Ada Tonjolan Jadi Posisi Yang Adap Ke Atas Tonjolannya Seperti Ini Kabar Yang Dijumper Kabel Warna Ijo Ijo Dan Coklat Atas Bawah Ini Ijo Dan Coklat Atas Bawah Ya Jadi Kalian Masukkan Kemari Satu Dan Satu Kemari Seperti Dijumper Kemudian Cara Melakukan Reset Ini Pertama Jumper Nih Itu Posisi Kucikonta Masih Off Kemudian Setelah Dipasang Jumper Ini Tarik Grip Gas Sampai Kandas Ini Kan Tarik Grip Gas Sampai Kandas Kemudian Putar Kucikonta Ke On Ini Udah Ke On Kucikonta Lihat Lampu Dispedometer Lampu Milnya Jika Sudah Berkedip Seperti Ini Lepas Grip Gas Nunggu Sebentar Sampai Muncul Satu Kedipan Agak Lama Durasinya Tunggu Lagi Oke Itu Dengan Berhasil Itu Tandakan Udah Di Reset Mode Satu Di Off Kunci Kontak Kemudian Dicabut Jumper Oke Seperti Itu Cara Reset Kalian Bisa Melakukan Sendiri Di Rumah Jika Kalian Memiliki Motor Injeksi Yang Tarikan Agak Berat Atau Yang Agak Terasa Gas Kosong Coba Lakukan Reset Ini Karena Ini Bisa Mengatasi Hal Seperti Itu Oke Semoga Bermanfaat Semoga Bisa Membantu Kawan-kawan Dimanapun Kalian Berada Dan Jangan Lupa Jangan Lupa Untuk Tab Tab Lalu Disubscribe Kita Kirin Video Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Bye 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 B cooling Terima kasih.